Hai semua assalamualaikum selamat datang kembali di channel amavan cooking di video kali ini saya mau berbagi resep kue kering lagi kali ini aku buat 1 adonan menjadi 3 macam kue kering ya teman-teman ada tamperin coklat kacang kemudian tamperin pandan wijen strawberry dan juga tamperin keju tiramisu ya teman-teman nah ini praktis banget karena hanya dari 1 adonan aja bisa jadi 3 macam kue yang berbeda-beda rasanya pun enak semua ya pastinya ini bikin hemat waktu dan juga hemat tenaga ya teman-teman nah buat kalian yang penasaran gimana cara buatnya serta apa aja bahan-bahannya simak terus video ini sampai selesai dan buat kalian yang belum subscribe channel ini boleh dong tekan tombol subscribe-nya dukung channel aku agar semakin berkembang oke langsung aja ke cara membuat siapkan wadah kemudian masukkan 200 gram butter margarin kalau mau pakai margarin semua juga boleh kemudian tambahkan dengan 100 gram gula halus ini untuk pemakaian gula halusnya saya nggak terlalu banyak karena nanti topping-topingnya sudah manis ya teman-teman dan pastikan gula halusnya ini sudah diayak terlebih dahulu ya teman-teman selanjutnya ini kita aduk menggunakan whisk sampai tercampur rata nah kalau udah tercampur rata seperti ini kita bisa tambahkan bahan yang lainnya disini aku tambahkan 2 sendok makan susu bubuk kemudian 30 gram tepung maizena seperempat sendok teh baking powder dan sedikit garam kalau kalian nggak mau pakai baking powder juga boleh ya teman-teman di skip aja selanjutnya ini kita aduk sampai tercampur rata lalu kita masukkan tepung terigu sebanyak 250 gram ini dimasukkannya bertahap sambil diaduk kalau udah mulai tercampur kita bisa tambahkan sisa tepung terigunya kemudian aduk kembali sampai adonannya benar-benar tercampur ya ini mau saya lanjut aduk menggunakan tangan ya teman-teman agar lebih mudah saya pakai sarung tangan plastik seperti ini agar lebih higienis kalau kalian tidak punya cukup pakai tangan biasa tapi pastikan tangannya sudah dicuci bersih dan dalam keadaan kering ya nah ini sudah tercampur rata untuk tekstur adonannya sendiri ini lembut ya teman-teman mudah dibentuk lalu ini mau saya timbang dulu adonannya karena saya mau bagi menjadi tiga ya per adonan ini kurang lebih 180an lalu untuk adonan yang pertama ini saya tambahkan dengan 1 sendok makan coklat bubuk kemudian kita aduk rata lalu saya tambahkan juga dengan sedikit pasta coklat agar warnanya lebih pekat dan tentunya nanti rasanya juga lebih nyoklat ya teman-teman aduk kembali sampai benar-benar tercampur rata setelah tercampur rata sekarang kita bagi-bagi adonannya menggunakan sendok takar ukuran 5 mili agar nanti ukuran kuenya sama ya nah seperti ini lakukan sampai selesai ini sudah selesai ya teman-teman selanjutnya disini saya sudah siapkan putih telur yang sudah saya kocok lepas 1 putih kemudian ada kacang cincang yang biasa untuk topping donat lalu kita ambil aja adonannya dan kita bulatkan di tangan seperti ini kemudian ini kita celupkan ke dalam putih telur nah ini langsung aja beberapa seperti ini setelah dicelupkan di putih telur kita gulingkan ke dalam kacang cincangnya nah ini agak sedikit ditekan-tekan agar kacangnya benar-benar menempel ya teman-teman lalu kita letakkan ke dalam loyang yang sudah diolesi dengan margarin tipis-tipis lakukan sampai selesai selanjutnya saya akan lubangi kuenya menggunakan tutup botol pewarna seperti ini ya teman-teman agar nanti hasilnya lebih rapi nah gampang banget kalian juga bisa pakai sumpit atau benda yang lain ya oke lakukan sampai semuanya selesai celupkan tutup botol pewarnanya ke dalam tepung terigu agar adonannya tidak menempel ya teman-teman ini udah selesai semuanya sekarang tinggal kita oven aja untuk ovennya jangan lupa dipanaskan terlebih dahulu selama kurang lebih 10-15 menit dan ini kuenya kita panggang kurang lebih selama 35-40 menit suhunya 150 derajat atau kalian bisa sesuaikan dengan oven kalian masing-masing nah ini kuenya udah mateng ya teman-teman selanjutnya kita akan beri isian lubangnya ini menggunakan coklat dark yang sudah dilelehkan ya kalian sebenarnya juga bisa menggunakan selai ya teman-teman kalau menggunakan selai setelah kalian lubangi boleh diberi selai baru kalian oven ya nah ini udah selesai semuanya kita tunggu sampai coklatnya set selanjutnya ini adonan yang kedua saya mau beri pasta pandan secukupnya kemudian diaduk sampai tercampur rata nah ini udah tercampur rata selanjutnya seperti yang sebelumnya ini kita takar menggunakan sendok takar seperti ini agar ukurannya sama nah ini udah selesai semua selanjutnya saya pulat-pulatkan dulu untuk adonan yang pandan ini dia lebih lembut ya teman-teman karena kan kalau yang coklat tadi kita beri tambahan coklat bubuk jadi agak sedikit lebih padat adonannya nah ini udah selesai selanjutnya saya pakai wijen kurang lebih sebanyak 50 gram lalu ini saya beri dengan setengah sendok makan air putih agar wijennya basah dan mau menempel di adonannya ya kita baluri sampai semuanya selesai selanjutnya seperti yang tadi kita lubangi bagian tengahnya menggunakan tutup pewarna seperti ini lakukan sampai selesai selanjutnya ini tinggal kita oven kuenya kurang lebih selama 20 menit ya teman-teman setelah menit ke-20 ini kita angkat lalu beri selai di bagian atasnya selanjutnya kita oven kembali sampai kuenya benar-benar matang kurang lebih selama 20 menit ya untuk suhu yang digunakan sama 150 derajat kalian sesuaikan aja dengan oven kalian masing-masing nah selanjutnya ini ada adonan yang terakhir ya teman-teman yang ketiga kita bagi-bagi dulu menggunakan sendok takar ini adonannya enggak saya beri tambahan pasta yang lain ya teman-teman jadi original setelah dibagi seperti ini selanjutnya kita bulat-bulatkan nah ini udah aku bulat-bulatkan lalu saya sudah siapkan putih telur dan juga parutan keju kurang lebih sebanyak 80 gram tinggal kita celupkan aja adonannya ke dalam putih telur dan kita gulingkan ke dalam kejunya seperti ini agak sedikit ditekan lalu letakkan ke dalam loyang lakukan semuanya sampai adonannya habis setelah selesai tinggal kita lubangi bagian tengahnya menggunakan tutup pewarna caranya sama ya lalu ini kita oven adonannya sampai benar-benar matang kurang lebih selama 40 menit nah ini setelah matang kuenya saya beri isian coklat tiramisu di bagian tengahnya ya teman-teman kalian boleh ganti dengan topping yang lain sesuai selera dan ini dia teman-teman hasilnya kita dapat satu loyang penuh kue tamperin coklat kacang kemudian tamperin pandan wijen stroberi dan juga kue tamperin keju tiramisu ya teman-teman nah ini dari satu adonan menjadi tiga macam kue yang semuanya cantik dan pastinya enak banget jadi sangat praktis hanya dengan satu adonan kalian bisa bikin tiga macam kue sekaligus hemat waktu dan hemat tenaga nah setelah saya susun ke dalam toples ini muat di toples ukuran 250 gram ya teman-teman per satu jenis kuenya hasil kuenya juga ini sangat cantik serta sangat enak banget ya teman-teman ini recommended buat dicoba oke sekian dulu video dari saya hari ini semoga resepnya bermanfaat terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai sampai jumpa di video-video saya berikutnya Assalamualaikum Assalamualaikum